Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel juasa di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang sahabat petani semua tentang penyepraian tentang penyepraian tanaman timun sebelum kita lanjut ke penjelasannya alangkah baiknya sahabat petani semua silahkan tekan tombol like, subscribe dan share di sosial media anda biar video saya tambah berkembang oke kita lanjut ke pembahasannya ini adalah tanaman mentimun yang di usia 24 hari 24 kalau gak salah 24-25 ya sekitar 24 hari ya dari tanam biji dari perkembangannya sudah normal dari segi hama atau penyakitnya terbilang sedikit ya, kalau tanda-tanda penyakit jamurnya belum ada, gak ada, semoga aman-aman saja tidak terserang penyakit disini saya mengantisipasi jamurnya memakai kontak setakat ini masih memakai fungsi dia kontak antrakol yang berbahan aktif propinep ya dan untuk mengantisipasi hamanya atau disini masih ada sedikit gak bisa habis ya yaitu hama kutu kebelnya saya sudah memakai bahan aktif imidacopit dari avider ya ternyata itu belum bisa tuntas belum bisa tuntas mengendalikannya dan disini saya mau rolling dengan bahan aktif prevenovos dari kurakron dan untuk mengendalikan suatu hama itu jangan terlalu fanatik dengan satu jenis obat ya kita harus pandai-pandai merolingnya misalnya seperti punya saya ini masih ada sedikit kutu kebel ya gak bisa gak bisa tuntas mana saya saya carikan kutu kebelnya kutu kebelnya masih ada tapi sedikit ya gak banyak disini saya mau merolingnya dengan bahan aktif prevenovos dari kurakron ya kita harus pandai-pandai mengendalikan suatu hama seperti hama kutu kebel seperti ulat seperti pokoknya seperti hama apa saja yang penting kita harus pandai-pandai merolingnya jangan selalu fanatik kepada salah satu jenis atau produk bahan insektisida ya jangan memakai satu saja kita harus merolingnya setidaknya tiga bahan aktif kita rolling yang paling efektif ya ini saya memakai kurakron kurakron ini yang mempunyai bahan aktif semoga kelihatan prevenovos 50 gram per liter air per liter 500 gram per liter bahan aktifnya prevenovos dan prevenovos ini kalau untuk tanaman mentimun sangat cocok sekali sangat apa ya rekomendasi rekomendasi sekali untuk tanaman mentimun karena ini untuk hama seperti kutu-kutuan seperti kutu kebul seperti trip selain itu juga bisa untuk mengendalikan alat buah ulat geraya jadi banyak sekali hama sasarannya kalau untuk tanaman mentimun tanaman mentimun ini untuk hama sasarannya seperti trip kutu kebul ulat geraya alat buah dan juga bisa untuk ulat penggerek batang atau ulat penggerek daun juga bisa ini sangat cocok sekali apabila kita aplikasikan di tanaman mentimun jadi kalau sahabat petani semua punya masalah atau punya kendala apabila kita untuk mengendalikan suatu hama kalau kita terlalu fanatik dengan salah satu bahan aktif atau salah satu produk tidak ganti-ganti tidak kita rolling itu akan hamanya akan kebal akan susah kita kendalikan misalnya seperti tanaman saya ini mentimun ini ada sedikit kutu kebul tidak banyak masih ada satu dua ini kutu kebul belum 100% tuntas sebelumnya saya memakai imidacropit dari avidor jadi itu tidak bisa menuntaskan bahan aktif imidacropit dan hari ini akan saya rolling dengan bahan aktif prevenovos dari kurakron yang penting perolingan untuk mengendalikan suatu hama itu kita harus melakukan perolingan jangan fanatik terhadap salah satu jenis produk saja ini untuk hamanya dan untuk tanam apa pencegahan jamurnya saya masih memakai antrakol bahan aktif propinep setakat ini saya belum memakai bahan aktif sistemik karena ini masih usia dini mungkin kalau usia sekitar satu bulan lebih saya akan menggunakan bahan aktif yang cara kerja sistemik disini saya mau menggunakan antrakol saja karena tanda-tanda jamurnya belum ada semoga tidak ada jadi saya masih ini tanaman masih aman belum terjangkiti belum terinfeksi sama jamur jadi saya masih fokus menggunakan kontak saja kalau sudah tanaman sudah lebat kalau sudah banyak itu baru menggunakan fungisida yang bersifat sistemik atau cara kerja yang bisa merasuk ke dalaman sel tanaman sel jaringan tanaman dan untuk di usia 20 berapa ini 25 25 ini sudah mulai mengeluarkan sulur air ini sudah waktunya melakukan pemangkasan ini sudah mulai berbunga ini ini waktunya sudah kita pangkas ranting yang bawah tapi belum sempat nanti kalau sudah ada waktu nanti saya videokan cara memangkasnya dan untuk nutrisi untuk bunganya karena disini sudah mau mengeluarkan bunga disini saya mau melakukan tambahan yaitu menggunakan pupuk gandasel ini pupuk semprot pupuk gandasel ini mempunyai unsur hara NPK yaitu nitrogen pospat dan galium nitrogen 6 pospat 20% kalium 30% dan serta tambahan ada unsur mikro lainnya selain pupuk gandasel juga masih banyak kita bisa menggunakan pupuk daun yang MKP itu MKP juga bisa KNO itu juga bisa yang pokoknya yang mempunyai unsur kalium tinggi tidak harus pupuk gandasel yang penting kalau masa-masa pembuahan kita melakukan pupuk semprot atau pupuk tabur itu kita menggunakan pupuk yang mempunyai unsur kalium tinggi langsung kita campur antrakol 3 sendok makan dan untuk ini takaran untuk tangki 16 liter untuk gandasel separuh saja untuk tangki 16 liter jangan banyak banyak yang penting terus ada nutrisinya sekitar kita agak separuh saja dan untuk kurakronnya saya memakai sekitar 25 25 mili dan jangan lupa perkatnya perkatnya saya memakai 50 50 mili tutup ini karena musim hujan kita harus memakai perkat biar menyatu dengan daun cepat terserap oleh tanaman oke ya sahabat petani semua ini yang saya sebutkan tadi untuk takaran tangki 16 liter apabila kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar bawah oke sahabat petani semua semoga video saya bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan share di sosial media anda oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat